Masak telur bumbu karyu ini enak, gampang, dan ekonomi semua bahan lengkap yang aku tulis di kolom caption. Pertama aku siapin dulu kompor induksi Idealife. Pemakaiannya gampang banget tinggal kita colokin aja dan gak bikin boros listrik. Udah panas minyaknya, aku goreng telurnya. Goreng sampai permukaannya berkulit, lalu angkat sisihkan. Next aku potong bahan-bahan sayurnya. Aku pakai pisau dari Idealife, dia tajem banget dan gak akan terkelupas walaupun kita asah. Potong ya bun semuanya. Dia ini satu set, ada gunting dan juga ada pengasahnya. Lalu aku tumis bawangnya, aku pakai di frepe dari Idealife, dia ini diameternya 28 cm dan juga anti lengket. Ada penirisnya juga, masukin semua bahan bumbu, bumbu karyu, air. Masak sampai mengental dan wortelnya setengah matang, lalu masukin telurnya. Masak lagi sampai kuahnya menyusut. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Sudah pas matang, angkat. Jadi deh telur bumbu karyunya. Ini enak, gampang dan juga ekonomis. Yuk bikin. Selamat menikmati.